Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan melanjutkan tentang lanjutan video saya jangan lupa subscribe karena video saya ini akan berlanjut tentang materi-materi guru bisa sharing bisa tanya jawab langsung di kolom komentar insya Allah saya jawab jika saya lagi logging ini akan saya melanjutkan tentang akun SIMPKP yang belum terkoneksi dapodik saya menjawab pertanyaan dari pengunjung bagaimana kalau saya mengaktifkan lagi apakah akun saya yang lama akan hilang atau datanya bagaimana jangan khawatir itu sudah diatur oleh sistem data Anda tidak hilang ini berdasar pengalaman saya aktifkan ini kelanjutannya nomor yang saya aktifkan tadi jadi datanya ini nanti akan menjadi satu jadi jangan khawatir ini akan saya langsung tunjukkan login yang sudah saya daftarkan ya kan ini dengan nomor ku haki ini nanti akan gabung dengan datanya ini oke kita masuk nomornya ini dan namanya ini ini bagaimana cara melihatnya ada di ini yang saya maksud datanya menjadi satu 2019-2015 berarti datanya ini tidak hilang tapi akan menjadi satu diaktifkan menjadi satu tetapi menggunakan yang bisa dipakai menggunakan data yang baru baru oke berarti jangan ada kekhawatiran kalau data Anda akan hilang berseumpama saya masih bertahan ini dia tidak bisa mengikuti ajuan PPG nah bedanya di sini kalau saya menggunakan mengaktifkan nomor yang baru ini bisa ajuan PPG seperti yang tertawa di sini disini belum masuk datanya sudah ajuan PPG ini tinggal menunggu ini buktinya kalau sudah bisa menggunakan cara mengikuti ini sudah mengikuti ujian ini karena GTI jadi tidak usah menggunakan SK kepala dinas atau kepati cukup biasa berarti Anda yang masih bertahan dengan SIMPKG SIMPKG ini silakan cek nama-nama Anda apakah sudah aktif SIMPKB syaratnya ini aktif SIMPKB terkoneksi dengan DAPODI ini syarat akun Anda agar bisa mengikuti segala kegiatan yang dilancanakan oleh Kementerian Pendidikan ini penjelasan dari saya berdasar pengalaman berarti Anda tidak usah khawatir Anda ikuti ada kalau petunjuknya sebenarnya juknisnya pun ada sebenarnya langkah selanjutnya seperti ini berarti tugas Anda yang belum melakukan aktif SIMPKB atau akun ganda cari nomor Anda yang baru pasti dapat nomor baru kalau Anda bertahan login dengan seperti ini nanti akan saya perlihatkan loginnya yang ini oke lanjutan video saya makanya subscribe terus jangan khawatir tidak bayar oke Anda bisa mendapatkan penjelasan yang detail terima kasih jangan lupa subscribe ikuti terus perkembangan videonya pasti saya kabarkan berita-berita terbaru dan berlanjut Assalamualaikum selamat menikmati